Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul rendungan kita adalah Tanda Kasih Yesus Ketika kita menghadapi masalah berat, kita cenderung bertanya dalam hati Apakah Allah benar-benar mengasihiku? Kenapa saya tidak melihatnya? Ketika itu terjadi, saatnya Anda memandang salib Yesus Karena kasih Allah kepada Anda diperlihatkan secara mutlak dan selamanya di salib Salib adalah Tanda Kasih Yesus Allah menyerahkan anaknya untuk menderita dan mati di kayu salib untuk Anda Yesus ditikam di enam tempat Di kepalanya oleh makota semak duri Kedua tangan dan kakinya oleh paku Dan lambungnya ditombak oleh prajurit rumawi Yesus mengenakan makota duri di kepalanya Sehingga Anda dapat memiliki pikiran yang sehat Bebas rasa takut, rasa bersalah, depresi, kecemasan, dan bebas stres Ketika Yesus menunjukkan tangannya yang tertusuk paku kepada murid-muridnya Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 20 Yesus ingin mereka tahu bahwa kedamaian ditemukan dalam karya salibnya Ditandai oleh tangannya yang tertakut Semakin banyak Anda melihat salibnya yang telah Telah membeli pengampunan semua dosa Anda Semakin nurani Anda menjadi damai dan tenang Salib adalah Tanda Kasih Yesus Kaki Yesus membawa dia ke tempat-tempat di mana ada kekurangan Penyakit, penolakan, penghukuman, bahkan kematian Kaki itu tertusuk paku Sehingga Anda tidak berada di tempat seperti itu sendiri Yesus telah menebus Anda dari menderita kekurangan Darah dan air mengalir ketika lambung Yesus ditombak Yohanes 19 ayat 34 Itu berarti hati Yesus pecah Sehingga hatimu dapat dipenuhi dengan sukacita Seperti hawa keluar dari lambung Adam ketika sedang tidur Mempelai wanita Krisus yaitu gereja Keluar dari lambung Yesus yang tertikam dan mati Yesus hidup hari ini untuk merawat Anda Satu-satunya perbuatan manusia di surga hari ini Adalah bekas luka-luka di tubuh Yesus Itu akan Anda selamanya sebagai tanda kasih Yesus Yang sekal bagi Anda Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Satu-satunya perbuatan manusia di surga hari ini Satu-satunya perbuatan manusia di surga hari ini Terima kasih